Perbedaan pandangan ekonom senior Faisal Basri dan Presiden Jokowi soal hilirisasi nikel masih terus berlanjut. Presiden Jokowi sendiri sudah bilang kalau kebijakan ini mampu meningkatkan nilai ekspor sumber daya alam jadi 510 triliun. Gimana, eh ya hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya bilang contoh nikel. Nah, saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstream, kehilirisasi menjadi 510 triliun. Nah tapi, Faisal melalui blog pribadinya tak sependapat dengan pernyataan Jokowi. Ia bilang, angka-angka yang disampaikan Jokowi tentang nilai ekspor tidak jelas hitungannya. Bahkan menurutnya, Presiden Jokowi telah menyampaikan fakta yang menyesatkan. Kok bisa sih? Ya, jadi menurut Faisal, Jokowi hanya sekadar meyakinkan bahwa kebijakan itu sangat menguntungkan Indonesia. Sementara berdasarkan data 2014, nilai ekspor biji nikel hanya 1 triliun. Ini didapat dari ekspor senilai 85.913 juta dolar AS dikalikan rata tukar rupiah pada tahun yang sama, yakni 11.865 rupiah per dolar. Terima kasih telah menonton!